Petugas gagalkan penyelundupan sabu senilai miliaran rupiah di Bandar Internasional Juanda, Jawa Timur. Penyelundup menggunakan modus mengikat barang haram tersebut di perut dan kakinya. Penyelundupan sabu-sabu seberat 1.900 gram lebih ini berhasil digagalkan tim pengawasan narkotika Bandara Juanda dan Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Jawa Timur. Narkotika jenis metapetamin itu disita dari seorang warga asing asal Hongkong bernama Wu Chilung. Barang haram senilai 3 miliar rupiah ini diselundupan dengan modus melilitkan 17 bungkus sabu di bagian kaki serta perut pelaku. Tipu daya pelaku berhasil terbongkar saat ia melalui pemeriksaan X-ray di pintu Terminal 2 Bandara Internasional Sidoarjo, Jawa Timur. Dan sekarang bukan saja dulu kita punya suspek orang negro, orang jenis, tapi sekarang semua kita jadikan suspek karena beredanya narkotika itu sudah tidak lagi bisa kita deteksi bahwa ini selalu dari sini, tujuan ke sana dan sebagainya. Petugas juga menangkap pelaku lain bernama Edy. Warga Jakarta yang bertugas sebagai penerima barang haram itu tertangkap di sebuah hotel kawasan jati negara Jakarta Timur. Guna mengantisipasi aksi penyelundupan narkoba yang kerap terjadi, pihak Bandara Juanda bekerjasama dengan Direktorat Beadan Cukai serta kepolisian Jawa Timur akan memperketat pengawasan di sekitar areal bandara. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.